Ya, Pak Mirsa, untuk membahas lebih jauh terkait perkembangan kasus Afif Maulana, kami telah terhubung dengan anggota Komnas HAM, Hari Kurniawan. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Hari, di Sindo Sore. Ini keluarga Afif kan minta agar sejumlah lembaga negara, ya, termasuk Komnas HAM, ini mengawal proses ekshumasi dan juga otopsi Afif secara independen. Bagaimana kesiapan Komnas HAM? Kalau Komnas HAM dari awal ketika kita melakukan asesmennya dari hasil otopsi, karena kita tidak 100% percaya dengan hasil otopsi itu sehingga kita melakukan asesmen dan ditemukan di hasil asesmen kita itu bahwa ada ketidakpastian, begitu, apakah ini ruka karena jatuh atau dijatuhkan atau kemudian kejadian yang lainnya, begitu, jadi... Ketidakpastiannya seperti bagaimana, Pak? Ya, apa namanya, setelah kita ketemu dengan ahli terkait dengan kedokteran forensik yang dari UI itu, ahli pun dilakukan bahwa jatuh dari ketinggian ini apakah didorong atau jatuh dengan sendirinya. Nah, atau ada tindakan lainnya misalnya penyiksaan sehingga kami berkesimpulan dengan ahli juga waktu itu bahwa ini harus dilakukan ekshumasi, begitu. Nah, makanya kemudian Komnas sekitar tiga minggu yang lalu sudah berkirim surat ke, apa namanya, ke MAPOS Polri untuk mendorong ekshumasi, gitu, terkait dengan kasus ini, begitu. Dan besok kami terlapangan untuk memastikan itu, untuk koordinasi dengan molda, begitu, terkait ekshumasi. Baik, hasil otopsi yang lalu itu, Anda membaca apakah memang, karena begini, dari yang saya baca juga adalah, ada tulang rusuk yang kemudian patah dan menghujam ke paru-paru sehingga mengakibatkan kematian, begitu. Nah, ini kematiannya akibat itu atau memang akibat jatuh dari, apa namanya, dari atas ya? Atau memang karena jatuh lalu kemudian terbentur batu dan, apa namanya, tulang rusuknya patah? Yang Anda lihat kalau di dalam otopsi itu seperti apa? Kalau di hasil otopsi itu kan memang ada enam tulang rusuk patah ya? Tetapi kan kemudian argumen yang dibangun oleh kepolisian bahwa itu jatuh, jatuh karena melompat, begitu kan, dengan asumsi mereka menggunakan jurnal ya. Jurnal waktu itu, tapi kemudian jurnal ini dibantah oleh ahli forensik. Itu jurnal kalau itu bunuh diri, tapi dalam konteks gambar video dan foto yang sudah kita sajikan ke ahli forensik, mereka berpendapat, ini bukan karena jatuh, begitu kan. Ini ada tindakan lain, makanya, ini perlu dipastikan tindakannya seperti apa, makanya perlu adanya ekshumasi di situ. Baik, jadi yang dicari ini seputar akibat kematiannya ya? Apa penyebabnya seperti itu? Iya, betul. Baik, lalu langkah yang akan dilakukan Komnas HAM selain bahwa akan mengawal kasus ini, ada berita terbaru apakah yang Komnas HAM bisa tangkap atau dapatkan hari-hari ini? Ya, karena kan memang ekshumasi ini kan tidak hanya permintaan keluarga dan LPA Padang ya, tapi juga ada permintaan dari keterlibatan tim independen misalnya dari PP Muhammadiyah untuk mengawal proses ekshumasi ini dan terlibat di sana. Nah, yang kedua juga LN HAM sebenarnya tidak hanya Komnas HAM, kemudian koalisi untuk anti penyiksaan itu, KUPP yang memang ini adalah beberapa LN HAM tergabung di situ, ini sudah berkirim surat ke Mahabes Polri untuk meminta ekshumasi. Jadi, kalau dari kami memang karena dorongannya sudah cukup banyak, maka ekshumasi harus jelasanlahkan. Nah, ini juga kemudian terkait dengan 8 orang saksi, kami juga akan melakukan pemeriksaan begitu. Intinya, 8 orang saksi ini tidak boleh ada tekanan apapun dari pihak kepolisian, sehingga kami akan memastikan bagaimana kemudian konstruksi peristiwanya ini dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum acara pidana. Apakah ke 8 orang saksi ini kemudian juga sudah dalam perlindungan begitu? Mungkin apakah dari LPSK? Ya, kalau informasinya ke 18 orang saksi malah yang sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK begitu. Karena kami selalu berkoordinasi tiap hari. Perkembangan apapun yang terjadi, baik yang didapat oleh Kongasam, LPSK, KPAI, Komponas, itu kita koordinasi tiap hari di dalam satu WA Group. Dan kami memastikan bahwa, menjamin dan memastikan 18 orang ini dalam perlindungan LPSK begitu. Baik, dan sejauh ini kalau dilihat dari komunikasi dan koordinasi tadi itu, apa yang didapat informasinya dari mereka? Kalau yang didapat itu tentunya mereka masih membutuhkan keterangan-keterangan terhadap 8 saksi ini untuk kemudian melakukan investigasi lebih lanjut. Tentunya juga, kita juga meminta transparansi dari kepolisian terkait dengan pemeriksaan, apa namanya, terduga-terduga pelaku yang dari kepolisian dulu yang waktu melakukan proses ini ya. Proses pengaruhan masa, karena mereka katanya melakukan tawuran begitu. Oke, baik. Lalu kalau dari informasi dari pihak kepolisian, kalau tidak salah diajukan kepada Kapolri ya untuk ekshumasinya ya. Ya, Tampak sudah ada jawaban? Kalau jawaban, ya Kapolri mengeluarkan surat perintah untuk melakukan ekshumasi kan. Yang ini tentu saja juga diterima oleh keluarga korban begitu. Cuma kepastiannya tanggal berapa ini yang belum ada, karena kita, bukan asum sih, tapi kita mendorong secepatnya dilakukan ekshumasi. Karena ini mayat sudah hampir, ya bisa dipastikan satu bulan lebih ya, dua bulan ya, hampir dua bulan dan akan susah untuk melakukan otopsi ulang begitu kan. Makanya ini harus secepatnya kalau bisa minggu-minggu ini sudah dilakukan ekshumasi dan itu melibatkan semua pihak termasuk keluarga begitu. Baik, hal apa lagi yang Anda dapatkan bahwa memang ini dugaan jadi semakin menguat bahwa Afif ini sebenarnya dianiaya begitu? Kalau dari temuan komnasnya banyak sebatas itu sih. Jadi bagaimana kemudian kami melihat foto-foto, kemudian dari hasil otopsi, itu memang ada kejanggalan-kejanggalan terkait bagaimana peristiwa Afif meninggal. Misalnya ada dugaan penyiksaan di sana, kemudian jatuhnya bukan karena dia lompat, tetapi ada dorongan atau apa gitu. Yang ini perlu dipastikan dan juga kemudian ada kejanggalan misalnya mayat dari kanan ke kiri, mayat posisi Afif ditemukan di sebelah kanan, tapi pada saat kejadian itu di sebelah kiri. Apakah kemudian Afif lari, ini yang perlu dibuktikan dan perlu ada reka ulang di situ. Karena kalau logikanya tidak mungkin bisa lari ketika Afif dikelilingi oleh 8-9 polisi waktu itu. Baik, kita berharap bahwa ekskumasi bisa segera dilaksanakan dan kita bisa melihat, mendapatkan hasil otopsinya dengan presisi begitu dan independen. Baik, terima kasih anggota Komnas HAM Hari Kurniawan. Selamat sore dan salam sehat selalu. Amin. Amin. Ya.